Hai semuanya, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Dapur Warna Rahmi Di video kali ini aku membuat Japanese Cotton Cake Yang super lembut dan fluffy banget Dan untuk membuat Japanese Cotton Cake ini Aku hanya menggunakan oven tangkering saja Nah ini salah satu irisan Japanese Cotton Cake Setipis ini, teksturnya lentur dan tidak gampang putus Untuk proses pembuatannya Silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai ya Sebelum ke proses pembuatannya Jangan lupa menekan tombol subscribe, like videonya Dan aktifkan lonceng notifikasinya juga ya Selamat menonton Bahan-bahan yang aku gunakan Ada 5 butir kuning telur ayam 5 butir putih telur ayam 80 ml susu cair 1 butir telur ayam utuh 50 ml minyak goreng 1,4 sendok teh vanili bubuk 1,4 sendok teh garam 80 gram gula pasir Dan 80 gram tepung terigu Aku pakai yang serba guna Pertama-tama aku akan panaskan dulu minyak goreng Menggunakan teflon Dan aku gunakan api paling kecil saja Tidak sampai panas banget ya teman-teman Cukup sampai muncul gelembung buih seperti ini Kemudian matikan apinya Lalu minyak gorengnya akan aku pindahkan ke dalam wadah atau mangkuk Kemudian akan aku tambahkan tepung terigu sebanyak 80 gram Aku tambahkan juga 1,4 sendok teh garam Dan juga vanili bubuk Lalu akan aku aduk atau aku campur menggunakan whisk Apabila sudah tercampur seperti ini Kemudian aku tambahkan susu cair Di sini aku pakai yang full cream ya teman-teman Kemudian aku aduk kembali Sampai benar-benar tercampur merata Di tahap ini pastikan tidak ada tepung yang bergerindil ya teman-teman Setelah tercampur rata Kemudian aku tambahkan 1 butir telur ayam utuh Dan akan aku aduk kembali menggunakan whisk Sampai benar-benar tercampur Nah ini adonannya sudah tercampur dan licin ya teman-teman Kemudian aku tambahkan kuning telur ayam Akan aku tambahkan 1 per 1 Ini tidak aku campur semuanya ya Jadi di proses ini harus telaten dan sangat sabar Hal ini dilakukan supaya pencampuran kuning telurnya lebih merata Dan dilakukan secara perlahan Agar tidak terlalu banyak gelembung udara yang terjebak di dalam adonan Jadi mengaduk atau mencampurnya harus benar-benar perlahan ya Kemudian aku tambahkan kuning telurnya harus benar-benar perlahan ya Dan ini kuning telur ayam yang terakhir aku masukkan ke dalam adonan Kemudian akan aku aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata Dan adonannya menjadi licin Nah ini sudah tercampur merata Kemudian akan aku sisihkan Aku sudah siapkan loyang seperti ini Kemudian aku tambahkan air putih secukupnya Kira-kira setinggi 1 cm Kemudian akan aku masukkan ke dalam oven Sekalian aku panaskan ovennya Di sini aku menggunakan oven tangkering ya teman-teman Jadi ini aku akan panaskan sekitar 10-15 menit Di wadah lain aku masukkan 5 butir putih telur ayam Kemudian akan aku tambahkan gula pasir sebanyak 80 gram secara bertahap atau sedikit demi sedikit Kemudian akan aku kocok menggunakan hand mixer dengan kecepatan paling rendah sampai putih telurnya berbusa Tambahkan lagi gula pasirnya sedikit demi sedikit Kemudian mixernya aku naikkan speednya ke paling tinggi Dan aku tambahkan lagi gulanya Dan ini terakhir gulanya aku masukkan Kemudian aku mixer sampai putih telurnya benar-benar soft peak Setelah putih telurnya soft peak Mixernya akan aku matikan Jadi dia akan membentuk jamul gitu ya teman-teman Lalu akan aku ambil sebagian atau sedikit putih telur Dan aku masukkan ke dalam adonan kuning telur Aku aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik Jadi ini dicampur dan diaduk secara perlahan ya teman-teman Supaya tidak terlalu banyak udara yang terperangkap di dalam adonan Di proses ini teman-teman harus perhatikan Putih telur dan kuning telurnya harus benar-benar tercampur rata seperti ini Kemudian adonan yang sudah tercampur tadi akan aku tuangkan ke dalam putih telur Lakukan hal yang sama Dicampur adonannya dengan teknik aduk balik Sampai benar-benar tercampur merata Pastikan di proses ini harus benar-benar perlahan Supaya tidak terlalu banyak udara yang terjebak di dalam adonan Nah ini adonannya sudah tercampur merata ya teman-teman Kemudian akan aku sisihkan terlebih dahulu Aku sudah siapkan loyang Dialasi dengan baking paper Dan bagian bawahnya aku lapisi dengan aluminium foil Karena proses pemanggangan kali ini dengan teknik au ben meri Supaya airnya tidak merembes ke dalam adonan ya teman-teman Kemudian adonannya aku masukkan ke dalam loyang Hentakkan loyang beberapa kali supaya udara yang terjebak bisa keluar Lalu aku masukkan ke dalam oven Kemudian akan aku panggang selama 60 menit sampai matang Aku gunakan api sedang Atau sesuaikan dengan oven masing-masing Setelah 60 menit keluarkan kuenya dari dalam oven Karena ini masih sangat panas Kemudian loyangnya aku letakkan di atas talenan kayu Dan aku hentakkan beberapa kali supaya kuenya tidak ambles Lalu biarkan hingga dingin ya Setelah dingin Kemudian aku pindahkan ke atas talenan Dan aku lepaskan baking papernya Ini dia hasilnya teman-teman Japanese cotton cake yang super lembut dan fluffy banget Akan aku iris dulu bagian pinggirnya Aku mau lihat bagian tekstur dalamnya ya Kita lihat sama-sama bagian pori-porinya seperti apa Apakah lembut, apakah berlubang banyak Nah ini dia ya teman-teman Hasilnya pori-porinya sangat halus sekali Jadi Japanese cotton cake ini sangat lentur Tidak mudah sobek Tapi teksturnya lembut dan juga empuk banget Selembut kapas Aku akan coba yang satu ya teman-teman Ini aku ambil satu potong Nah ini setelah dipotong Tekstur bagian dalamnya sangat lembut Pori-porinya halus Kuenya juga sangat menul-menul ya Fluffy banget Dan ini super empuk Japanese cotton cake ini Paling enak dinikmati untuk cemilan di rumah Bisa juga untuk ide jualan kalian Atau untuk sajian saat berkumpul keluarga ya teman-teman Menurut aku ini manisnya pas ya teman-teman Sama sekali tidak kemanisan Jadi tidak bikin enek Karena ini lembut banget Jadi tidak bikin seret di tenggorokan Pokoknya kalian wajib banget Bikin Japanese cotton cake ini di rumah Terima kasih ya sudah menonton videoku sampai selesai Sampai jumpa di videoku selanjutnya Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya